...yaitu mau silat rohim kepada Gus karena rasa cinta kami kepada Gus dan kepada Pak Tuhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 yang saya ini berdoa nanti masalahnya diperserahkan kepada Allah ini punya jenengah ini foto saya ya ini bukan dari tanah kenteng kalau nanti ya Pak saya lihat wah bagus ya luar biasa kalau lebih dekat kok ini kan sulaman tangan sulaman tangan ini sulaman tangan kalau lebih jauh kelihatan seperti foto makanya saya agak kaget itu gini loh ketika tak dekatin ini kain loh bukan kertas itu loh masalahnya ini lamin sendiri gitu kan ini loh ini tuh kain loh kan ini kain loh bukan kertas loh ini kelihatan serat-seratnya benang-benangnya ini ini kalau dari samping kelihatan banget serat benang-benang loh bikin kayak gini gak gampang loh ya ya susah Pak mana juga sejuara ya dua pulang dua pulang astagfirullah astagfirullah subhanallah Allah makanya gini nih saya itu kalau ada orang yang memberikan sesuatu ke saya itu bukan saya nilai dari barangnya tapi perbanannya itu loh buat seperti ini sampai dua bulan gitu terus wah masya Allah luar biasa apa tersebut sangat gini iya namanya sampe ini kan ingetan makanya pas kulau nyomontuak ini masalah istrinya kulau pas nanggan sakit pas ini kok pengobatan kalau ini kok nanggan pari terus pari misalnya dan rasa terima kasih diwujudkan karena sakit maring nopo-nopo tak nanggan nikking jadi kulau dan ini pas tuki rio langsung saking luar karena berbeda suantaki sarangkala lho betul berbeda dirinya tetap undangkan toh sakit Allah wakil iya karena pun niatnya saking awalnya jadi di parang kembali walau bagaimanapun lho tetap juga kembali siapa nama istrinya pari 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 di pari di pari kan klik di pari di pari kita satu di pari ters sakitnya apa omo medis di kepalanya ini itu terus yang keduanya kan nggak bisa berjogol saya bawa fotonya itu saja pertama yang tenangannya harus terdasar Tapi mungkin belum dikasih judul, mungkin belum, terus saya kemari lagi, terus saya yang nanya apa sendiri, yang langsung luar, bayi saya. Akhirnya atau dulu itu? Iya, memang main di situ. Yang dirasakan gimana? Setiap, pokoknya kepalanya ngeblank juga. Terus sering ngeblank. Soalnya dia itu kerja di luar itu enggak fokus, bahkan dua tahun Tiongkok itu enggak hafal berasa sana. Jadi seperti mengalami gangguan jiwa, dipikirannya itu sering ngeblank gitu ya. Oh iya, kalau seperti itu memang Pak Ivi, Pak Ivi itu muncul perasaan yang pertama itu adalah was-was, itu terasa sedih juga. Mungkin kami, enggak cuma itu, mungkin masalah ekonomi juga mungkin dimisirkan sudah bisa, soalnya habis kerja sudah habis soan. Makanya, ya sebenarnya pengen sekali soan ke sini, berjumpa, ketemu sama Pak Ivi, Pak Ivi, Pak Ivi, Pak Ivi, Pak Ivi, Pak Ivi, Pak Ivi. Yang pertama itu lewat video call ya? Yang pertama video call, yang kedua lewat video call. Rumahnya di mana jaringan? Kalimun ya. Kalimun ya. Kalimun ya. Kalimun. Ke Utara, ke Jalan Kayu Wabes. Kan dulu, pas ada pembersihan rumah di wilayah Kendal, sekarang di mana itu. Saya buka, lewatnya udah lewat, kalau mungkin kalau enggak lewat saya nyusun ke situ. Alamat lengkapnya di mana? Morojo FT1 Erwina, Kalimun, Kendal, Jawa Tengah. Oh iya, siap, namanya Pak Muhammad Tobhari, Pak Ibu Faridah, DIA, Morojo FT1 Erwina, Kalimun, Kendal, Jateng, Agem, Kusam, Sudin, Jateng, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kalimun ya, apa saja yang saya lakukan itu, semuanya hanya atas dasar doa, Pak Muhammad, yang menghijabah, yang menyebutkan, itu Allah, bukan saya. Makanya, kalau saya ditanya, gue sendirikan itu bisa enggak melewatkan orang. Enggak, saya itu enggak bisa melewatkan orang. Saya bisanya hanya mendoakan. Dan mendoakan pun hanya mengikuti ini. Hanya mengikuti ini. Contoh, ketika ada orang yang datang minta dijuakkan, ya di sini kerenteknya Baca Al-Fatrika, ya Baca Al-Fatrika. Kerenteknya Baca Bismillah, ya Baca Bismillah. Yang penting, sekarang saya minta dengan sekeluarga, yang penting rumah tangannya harmonis. Ocon, suan. Oh, oh, tenang. Banyak orang yang enggak tahu. Oh, oh, tenang. Oh, oh, tenang. Oh, 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 senang, tenang. Oh, oh, coba peran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga penting, diperbaiki sholatnya. Karena kalau orang ingin memperbaiki hidupnya, maka yang pertama, perbaiki sholatnya. Yang ketiga, diambilkan sholatnya. Terus di koma, terus di koma, terus yang paling penting malanya, sepenting lakonnya api. Terima kasih. Nah, misalnya merasa. Tidak ada yang enggak kontek paling menit. Oh, enggak. Tidak ada yang selaras. tasbih itu sebenarnya sebuah sarana, sebuah sarana. Jadi bukan cimat, bukan pusat. Ada yang mengatakan kalau media-media itu adalah cimat bukan, itu adalah sarana. Sebuah sarana, makanya ya ada yang mengangkat itu sebuah penipuan dari sebabnya, ya nggak apa-apa. Yakin, yakinnya kalian bisa ke Allah dan lain-lain. Sebenarnya cuma cintur bagi kami, itu bukan dengan sekeluarga sehat selalu. Karena jadi ada yang kita lihat, saya akan membuat saya berkontrol kembali, cintur saya. Ini tidak ada yang penting dari saya, saya akan membuat saya bisa membuat saya buat saya. Karena itu seorang pekuasa itu bukan.. Waktunya ini berkontrol dan kembali saya. Ya.. Jadi sudah terdapat masalah, kembali saya masih punya kemahuan, Mungkin sekarang karena panjaringan kesini Untuk insya Allah setiap jam 1 sampai jam 4 sore Mulai besok saya menjaga kondisi di padipukan supaya air tertentu lagi Saya tidak akan ada di pemerintah Saya hanya merampas maka saya akan merasa Saya masih berada di organisasi ke dalam keadaan Saya akan merasa tidak menunggu kerja Saya akan merasa kerja Maka permasalahan yang saya katakan kulau ini Nyaman, maka kumpulan itu betul Oke, mungkin saya bantu Tapi kulau ini Saya hanya sekedar membantu Tapi yang mau saya bantu juga harus membantu saya Saya tidak akan bisa membantu orang Yang orang itu tidak mau membantu dirinya sendiri Saya mengarahkan Mengarahkan untuk jalan menuju Allah Nanti orangnya juga harus menjalankan Bukai contoh Nanti setelah saya doakan Orangnya harus memperbaiki sholatnya Itu yang pertama Yang kedua harus memperbaiki hubungan baiknya dengan orang tuanya Terus yang ketiga Dia juga harus memperbaiki hubungannya dengan nabinya Yaitu sholawat Nanti yang ketiga Dengan orang tuanya dan dengan keluarganya Kalau amalan yang saya amalkan, saya ijazahkan Saya berikan Itu diamalkan Insya Allah Mungkin kusutu Allah Karena ini ijazahullah Sebab ibadah ini bukan Tuhan Ibadah Nah ini saya rasakan Ini memang letang rasa Letang rasa Tadi tidak bisa sebenarnya juga diceritakan Tapi ini saya rasakan Maka harus saya beritahukan Ada beberapa hal di dalam diri pancit yang menghambat Rejeki itu datang Walaupun datang Nanti akan cepat hilang Di dalam keluarganya pancit yang nanti Apa itu yang menghambat datangnya rezeki Salah satunya Memang maaf Kurangnya taat Yang kedua Adanya maksian Yang dilakukan Sehingga Itu membuat Rejeki itu tidak datang Saya tidak membicarakan yang lainnya Kalau masalah yang lainnya Nanti pas akan sempurna Masalah sihir Masalah satunya Itu nanti Masalah yang lainnya Saya fokus ke diri pancit dengan sendiri Karena sebenarnya begini Penyakit itu Datang Dan bisa merasuk ke dalam diri kita Hanya ketika ada jalannya Kayak Sihir itu kayak orang Dibully gitu Hampir tidak ada bedanya Satet itu kayak orang yang dibully Kalau kamu contoh dibully orang Dikatain orang Kamu itu bodoh gitu Tapi kalau kamu itu tidak marah Ya omongan itu Tidak akan masuk ke dalam hatimu Malah Nanti omongan itu akan Mental Kembalik Kepada yang Mengatakan Asalkan kamu tidak marah Jadi semua itu tergantung dari Penerimaannya Bisa ini Kita dikatain orang Marah gaknya Kamu tergantung diri kita Kalau kita berpikir Alah diomongin orang Gak apa-apa Oh ya gak keelong Oh ya omong-omong gak keelong Kalau kita gak marah Ini kan gak ada apa-apa Kalau kita gak ngerasa Ini kan gak akan menjadi masalah apa-apa Kalau kita ya Laperan Nesuan Nah itu nanti baru masuk Satet pun juga kayak gitu Satet itu sebenarnya Gak akan bisa masuk Ke dalam diri seseorang Atau ke dalam keluarga yang harmonis Makanya satu hal Orang yang paling susah disandat Itu yang selalu Bahagia Yang selalu ketawa Itu yang Yang membuat Sadat itu gak bisa masuk Itu yang pertama Makanya Orang yang kena sadat itu Namanya Ada orang yang disandat Usahanya hancur Pasti yang pertama Dibuat dulu orangnya Nesuan Habis itu Gama bertengkar Dengan istrinya Ketika rumah tangganya hancur Pasti usahanya hancur Nah seperti itu Jadi yang terpenting Saya fokus itu Kedalam Jiri panjaringan Yang penting Nanti Panjaringan Hatinya senang Supaya senang Bagaimana Sukur Supaya syukur Bagaimana Harus Ingat kepada Allah Kalau Supaya Supaya ingat kepada Allah Bagaimana Harus berpikir Jadi kuncinya Nanti Panjaringan Saya kasih Ligir Nah inilah Kunci dari Pengobatan Dipada Bukani Sebenarnya Yang tidak pernah Sholat Kita ajak Untuk sholat Yang tidak pernah Ligir Kita ajak Untuk Ligir Lalu ketika Kita melakukan Seperti ini Dikatakan Dunggunya Silahkan Tapi yang jelas Semua yang pernah Kesini Tujuan datang Kesini Yang tidak pernah Sholat Kita semua Untuk sholat Yang tidak pernah Dikir Kita ajak Untuk Dikir 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 Ya kalau Sembuh Karena Allah Kalau belum Sembuh Terus berdoa Begitu saja Insya Allah Insya Allah Oke Pulaukan Dikir Dikir Sekarang Istrinya Nanti Dikasih Amalannya Terus Nanti Saya kasih Media Juga Media Api Yang Di Yang Siapkan Paket Api Yang Diberikan Untuk Warga Beliau Nanti Pak Nanti Ada Garam Garam Nanti Disirahkan Di rumah Terus Nanti Ada Kumi Sama Radu Diminum Sama Sabah Meng Diminum Diminum Termas Terima Banyak Tidak 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 Selamat Dibilang Tidak Tidak Pasaran Tidak Tidak Dibilang Kutut Orang Tidak 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 Saya sudah panggil ini nanti saya ambilkan dari kitab namanya ada Tapi ini pernah dikatakan sebuah kitab Sihir Padahal Kitab Mambaul Hikmah, Kitab Samsul Ma'arif Al-Ghubra, Kitab Allah Al-Hikmah itu adalah kitab tentang ilmu hikmah Contoh seperti ini Ketika di situ ada amalan untuk memutuskan hubungan tentang cinta Nah ketika orang memahami hal semacam ini dikatakan berarti kamu merusak cintanya seseorang Berarti kamu itu memisahkan seseorang, belum? Kamu kalau tidak tahu jalurnya jangan berbicara seperti itu Contoh kalau kejadian seperti ini bagaimana? Contoh orang bekerja dia sudah punya istri suamanya atau sudah punya suami Nah istrinya ini suka sama seseorang Lalu bagaimana caranya? Kalau di dalam ilmu hikmah yang seperti ini ada tata caranya Bagaimana caranya? Ada amalan nanti ditulis di sebuah pelepah pisang Ditulis Bagaimana cara seseorang supaya tidak berbicara Loh Makanya Kitab Sunsul Ma'arif Al-Qubra Kitab Al-Aufa Loh Ini memang kitab-kitab ilmu hikmah Yang tahapannya sudah mencapai tahapan tarikat Harus dipelajari orang yang sudah benar-benar menjalankan syariat Sudah menjalankan syariat Sudah menjalankan tarikat Baru boleh mengamalkan kaji ilmu Salam Sunsul Ma'arif Al-Qubra Jadi Kitab-kitab ini memang diajarkan Di pesantan-pesantan itu Hanya ketika seseorang itu sudah ngaji beberapa Kitab-kitab Yang menjadi fondasinya Seperti Kitab Alim Alim Seperti Kitab Syafi Dan lain sebagainya Lalu boleh mengajinya Memang kitab ini seperti pisau Misau Misau ini memang tidak boleh diberikan ke anak kecil Orang yang belum tahu ilmunya Nanti pisaunya dipegang buat lusuh orang Buat ngiris orang Buat ngiris dirinya sendiri Kan berbahaya Tetapi kalau pisaunya ini dipegang Oleh orang yang tahu ilmunya Misau buat ngiris berambang Buat masa Nah Makanya Saya sudah tidak menanggapi masalah ini Karena Ternyata Di belakangnya itu Seperti Wahabi Di belakangnya itu Seperti orang-orang yang membidah-bidahkan sebuah Amalan dari Engkuh Sampai Sirik-sirikan Sampai Mengkafir-kafirkan Sihir-sihirkan Kitab-kitab Yang membuat kitab ini loh Adalah seorang Seikh Seikh Al-Burni Al-Maliki loh Yang hafal hubungan hati sampai sanatnya Engkuh Engkuh disihir-sihirkan 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 oleh orang yang Yang hafal hubungan hati Yang hafal hubungan hati Yang hafal hubungan hati Sihir-sihirkan oleh orang yang Ya sudah lah Ya sudah Nah Kayak semuanya Ada juga Di amalan ilmu hikmah itu ya Itu ada amalan untuk membuat seseorang itu jatuh cinta Apakah itu juga sihir Tidak sayang Ada mahabah Kayak contoh Seseorang Sudah berumah tangga Terus tiba-tiba Dia ingin bercerai Ingin bercerai Engkak suka Lalu Meminta sebuah Doa Lalu doa itu Doa itu sendiri kan ada yang Bersifat Sariqat Tareqat Tareqat itu maksudnya Terus menerus gitu loh Diamalkan istiqamah Nah ada sebuah tata caranya Contoh Mencari Ya Allah Seribu kali Ya Allah Ya Rahman Seribu kali Ya Allah Ya Rahim Seribu kali Lu berdoa Ya Allah Saya memohon Sambungkan Satukan hati beliau ini dengan ini gitu Ketika membuat sebuah rumah tangga menjadi lebih harmonis Apakah itu juga dikatakan sihir Lu ini lah yang jadi salah paham Semacam ini Karena kalau hal-hal yang bersifat ilmu hikmah ilmu rasa ini Memang ya tidak bisa dijelaskan dengan halal gitu lah Yang penting Alhamdulillah Terima kasih Sudah sembuh Semoga Depannya Tempatan kajiannya lebih harmonis Diberbaiki sholatnya Diberbaiki sholawatnya Dan saya terima kasih atas Radiahnya ini Saya Saya Terima kasih Terima kasih Dan saya Tujuan yang pertama Tujuan yang pertama Sebenarnya ingin tambah sedulur Itu aja Ya ketika ada orang yang memberikan rezeki untuk pembakuan produk Alhamdulillah Enggak pun juga kita tidak memaksa Dan kita pun juga sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan Kita hanya mendoakan Kalau masih disalah-salahkan Kalau masih disalah-salahkan ya Mau perlu salah jurusan Ini masing-masing itu aja Kalau ada saudara kita yang datang ke sini Kan jadi niatnya silaturahmi lagi Enggak lagi menganggap saya sakti Malah saya diterita sama kiai saya itu Untuk pengobatannya nanti itu pakai Tembak-tembakan itu loh Kenapa? Biar orang itu juga paham kalau itu hanya sebuah Saranan Itu hanya sebuah media saja Kalau kamu yakin yang menyembuhkan itu medianya juga sudah sirik Kamu datang ke dokter Kamu yakin yang menyembuhkan itu Yang menyembuhkan itu dokter ya sirik Kamu makan kamu yakin yang membuat sehat itu Yang membuat makanan itu ya sirik Kamu kerja kamu yakin yang mendapatkan uang Yang menghasilkan rezeki Yang memberikan rezeki itu Pekerjaan itu ya sirik Karena contoh Kalau memang pekerjaan itu bisa Mendatangkan keuntungan Banyak loh Orang yang datang juga bangkul sudah pekerja Loh Makanya hal seperti ini memang perlu itu dikaji Ya Nanti saya doakan Untuk pengobatannya nanti jarak jauh saja Ya Dan insya Allah Untuk menjaga stabilitas Yang akan akan ganti Gereka Ya Baik 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 Dari beliau Sudah saya terima Dan sekarang Saya kasihkan kepada jaringan Untuk korek sekolah ini kan sempat ngasih ke saya sudah saya terima orang yang ngasih cepat ngasih ke saya sekarang sudah saya terima sekarang ini dari saya bukan dari dia lagi dari saya panjenengan diterima untuk aku sepulang nanti ini dari 5 jam doa-bidoa semoga panjenengan sehat selalu sekeluarga ini ya kan bisa ajak dikulau segera kelakuan itu kulau kan sempat pisah akhirnya kulau piring malah tak dikasih di kering dikasih memang mati piring tapi kan keyakinannya pun sakit menyapu mati amin mempertahankan sesuatu yang halal itu adalah barokah karena pokoknya kalau ada orang yang dianggap orang tua entah siapapun itu kalau ada yang meminta untuk bercerai itu sesuatu yang ada yang salah gak akan ada kalau benar-benar orang tua benar-benar al-hikmat benar-benar orang yang ngerti seorang ini narah gak akan ada orang yang mengarahkan untuk bercerai apapun bagaimanapun keadaan warganya karena ketika kamu bertengkar dengan istrimu lalu kamu sahabat itu adalah barokah intinya mempertahankan sesuatu yang halal itu adalah jihad maka jangan sampai rumah tambahnya berantakan nah ini hanya dengan saya kasih sebuah media ini sebenarnya adalah paket rukia sehatan yang ada di adegokan dan saat ini banyak yang ingin didoakan tapi karena secara jauh terus saat ini juga kita menjaga kondisi di lingkungan karena opini kemarin sehingga untuk jauhnya macam-macam sekarang pengobatannya pun juga kita hanya mengirimkan medianya saja seperti ini ini ada garam dan dan widara ini paket rukia saya kasihkan jenengan ini ada juga panduannya nanti diawalkan ya yang pentingnya untuk mencari kita Allah subhanahu wa ta'ala semuanya ini hanya sebuah sarana hanya sebuah media tapi hakikatnya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala ada madunya nanti diminum terus nanti ada kawai 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 dan baca kawai 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 kaw Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton